sobat budi jumpa lagi di dapur ibu sanika kali ini kita masak-masak lagi nih yang akan kita garap berjudul tertel singkatan dari terong berbalut telur pertama-tama potong terong sesuai dengan selera disini aku memotongnya agak tebal dan irisannya dibuat menyeron kemudian kocok dua butir telur dalam wadah terpisah lalu potongan terong tadi kita lumuri dengan telur yang sudah dikocok tadi selagi minyak dalam wajan sudah panas masukkan terong yang sudah berlumut telur untuk digoreng jika sudah berwarna kecoklatan angkat dan tiriskan terong sekarang kita menyiapkan bumbunya terdiri dari bumbu racik ayam goreng bawang merah bawang putih cabai merah daun salam tomat kemiri dan gula merah secukupnya haluskan semua bumbu tadi kecuali daun salam dan gula merah tumis bumbu halus lalu masukkan daun salam dan gula merahnya tumis hingga bumbu matang dan beraromanya harum lalu masukkan potongan terong berbalut telur yang sudah ditiriskan aduk-aduk sampai bumbunya merata kemudian tambahkan air secukupnya aduk-aduk kembali selamat menikmati setelah mendidih masukkan santan secukupnya oh iya sobat budis disini aku memakai santan pelatu santan asli dengan kualitas perasaan pertama dari kelapa tua pilihan rasanya tuh gurih dan kental juga aseptik dan praktis cocok untuk sayur lodeh gule opor dan hidangan berbahan santan lainnya kelatu ini adalah produk asli pengandaran jawa barat dan sudah diekspor ke luar negeri selanjutnya tambahkan kecap secukupnya lalu aduk-aduk hingga merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye Terima kasih telah menonton